Pemirsa jembatan di Pulau Hatta, Kabupaten Maluku Tengah, Ambruk saat salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tengah berkampanye. Dalam insiden tersebut, enam orang tewas di lokasi kejadian. Ambulan sudah menunggu korban. Ambruknya jembatan ini terjadi pada saat tim sukses pasangan calon bupati dan wakil bupati Maluku Tengah. Andi Munawir, Tina Elma Tetelepta, berkampanye di Pulau Hatta, Kecamatan Banda, Rabu Siang. Peristiwa tersebut terjadi saat anggota tim sukses dan warga setempat andak menjemput calon bupati yang baru datang. Namun saat masa melintas tiba-tiba saja jembatan Ambruk, sehingga anggota tim dan warga ikut tercebur ke laut. Dalam peristiwa ini, enam orang dilaporkan meninggal dunia. Dua di antaranya mantan anggota DPRD Maluku. Hingga Rabu malam, para korban langsung dievakuasi ke kota Kecamatan Banda Naira. Mereka dibawa ke rumah sakit setempat untuk diidentifikasi. Seluruh korban meninggal terdiri dari tiga orang tim kampanye dan tiga lainnya adalah warga Pulau Hatta. Kasus ini pun langsung ditangani pihak Reskrim Poras Maluku Tengah untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Maluku Tengah Maluku, Edwin Rukuwa, Jurnalis NTV, melaporkan.